Hai hola gengs selamat pagi welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya bentar ya saya ambil kertas yang amazing ya ini nih saya kali ini akan mencoba menggunakan coffee brewing water sama tapernya ini dari si baris ini dari menala-ala ngasih coffee brewing ini lalu masih dua dan ngasih dua si baris yang belum pernah saya beli karena harganya amit-amit dibanding hario tapi dibanding hario teksturnya lebih lebih halus ya lihat deh ini hario ini si baris hario itu cepet Oh nggak salah ya saya lupa belinya sebaris itu 25 piece sekitar 200 something ya mahal lumayan oke pas 20 gram lalu kita akan setting gilingannya 1 2 3 4 5 saya akan pakai gilingan 5.5 sirkel 5 klik 5 atau sirkel 5.5 kelihatan zip balis perlindungan rzej Udah saya basahin 20 gram Kita akan Main gila ya Saya tutup dulu Ini akan saya lakukan Lalu saya akan Air Di 40 Tanpa saya lingkarin Lalu saya akan putar Lalu saya akan Diamkan Sekitar 45 second Atau 50 Atau 30 Terserah Wah tapi harumannya gila ya Dilihat ya Dia membentuk Apalah ini artinya Oke Saya akan turunkan Seiring dengan Saya akan kasih Air di Jadi 40 60 Biarin aja Saya diam Saya akan aduk lagi Di Bro kedua Saya akan baru mulai lagi Di sesi berikutnya Di sesi berikutnya Saya akan tuang Saya Suhunya Saya naikin Tadi 92 Saya naikin Menjadi 95 Begut Anehnya 95 Jadi 92 Saya naikin Di Puree Ketiga Itu Saya menggunakan Suhu Dresnya Saya akan Ngasih air Sampai 250 50 Oke Tanpa saya Apa-apain Biarin aja Selesai Katanya Kalau Udah Pakai Brew Coffee Brewing Water Sama Si Baris Itu Kopi Yang Semacam Specialty Kayak gini Itu Bisa Memberikan Rasa Yang Super Gila Let's Apakah Dari Berapa kali Bro Berarti Saya Berapa kali Bro Yang Saya Video Dan Berapa kali Brew Yang Non Saya Video Kira-kira Ini Kickstarter Saya Menggunakan Si Baris Kalau Memang Ini Enak Dan Si Coffee Brewing Water Ini Bikin Apa Memberikan Output Rasa Yang Berbeda Walaupun Saya Menggunakan Variable Air Dan Gramasi Yang Berbeda Dari Yang Kemarin Kayak Apa Sih Rasanya Hmm Sungguh Sungguh Berbeda Dari Dari Yang Non Coffee Brewing Sama Si Baris Ya Rasanya Ada sesuatu Yang Tidak Saya Temukan Di Sesi Sebelum Sebelumnya Bukan Rasa Tapi Sensasinya Tepatnya Sensasinya Berbeda Apa Apa Rasanya Kok Lebih Lembut Kopinya Lebih Lembut Berbody Tapi Clean Lebih Clean Malah Susah Ngerjemahin Tapi Kalau Ini Menggunakan Coffee Brewing Water Sama Si Baris Yang Awalnya Awalnya Itu Secara Grafik Rasa Gini Naik Turun Jadi Ada Ada Rasa Rasa Yang Kok Disini Terus Tiba Tiba Cake Disini Jadi Fluktu Aktif Rasa Di Mulut Nah Kalau Ini Sebentar Kalau Ini Kalau Ini Semuanya Dalam Tatanan Rasa Yang Setara Jadi Smooth Acid Ditinya Sweetness Sama Bodinya Itu Sejalan Semuanya Apa Saya yang Salah Bro Ya Salah Salah Metode Saya Menggunakan Ini Di Air 5 liter Menggunakan Amidis Air 5 liter Semoga Saya Gak Gak Salah Saya Gak Gak Apa Saya Ingat Waktu Obrolannya 5 liter Sama Teman Alala Di Bandung Di PMIG Kalau Salah Ya Berarti Saya Kesalahan Di Air Karena Dia Karena Saya Menggunakan Si Baris Yang Katanya Bisa Dibilang Fast Fast Brewing Jadi Secara Tekstur Air Kecenderungan Ya Lebih Apa Sedikit Lebih Keruh Keruh Istilahnya Sedikit Lebih Keruh Ketimbang Saya Menggunakan Hario Switch Yang Secara Color Ton Air Kopinya Lebih Clean Bright Gitu Ya Lihat Aja Disini Nah Kelihatan Ya Kalian Kalian Bisa Lihat Video Yang Saya Sebelumnya Menggunakan Hario Switch Gilingan Saya Udah Main Di 5 Circle 5 Point 5 Itu Udah Oke Ya Segini Segini Untuk Sisi Aman Sayang Buang 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 Si Baris Cuman Punya Dua Oke Nanti Kita Coba Si Baris Ini Akan Saya Gunakan Teman Alala Cuman Ngasih Dua Ya Saya Dikasih Dua Cukup Bahagia Teman Alala Ngasih Dua Dan Satu Lagi Kayaknya Saya Kan Bro Menggunakan Panama Gesa Eh Bukan Cafe Granjala Esmeralda Gesa Yang Masih Ada Dua Kali Bro Lagi Di Rumah Ya Ternyata Berbeda Banget Kalau Buat Saya Teman Teman Sebagai Orang Awam Yang Gak Paham Soal 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 Teori Kan Kalau Kita Lihat Si Orang Orang Yang Menggunakan Si Baris Bahkan Dia Menggunakan Membandingkan Dengan Paper Filter Lalu Menggunakan Alat Untuk Mengukur Kadar Kadar Semuanya Termasuk Kadar Cinta Mungkin Di Dalamnya Kalau Buat Orang Awam Memang Si Apa Si Si Baris Ini Memberikan Rasa Yang Sangat Berbeda Serius Ini Berbeda Banget Kalau Rasa Mungkin Kalau Rasa Mungkin Sama Karena Dia Berada Berasal Dari Kopi Yang Sama Tepatnya Cuman Kayak Sensasi Atau Impresi Itu Di Mulut Ada Sedikit Berbeda Gitu Kalau Menggunakan Hario Switch Dari Kemarin Saya Kayak Ditendang Gitu Ya Kayak Ditendang Sama Si Kesegaran Kopinya Sweetness Kopinya Tapi Kalau Ini Kayak Melayang Kayak Rasa Kayak Di Ombang Ambing Di Tengah Lautan Tapi Yang Tenang Kalau Menggunakan Hario Pepper Filter Itu Kayak Di Tengah Lautan Tapi Ombaknya Ombaknya Kenceng Maksudnya Ada Bada Yang Membuat Perahu Kita Yang Naik Turun Jadi Ada Bedanya Itu Kayak Kita Berada Di Rollercoaster Kalau Misalkan Di Danat Tapi Kalau Menggunakan Si Baris Sama Brewing Water Itu Kayak Berada Di Mobil Limousine Yang Smooth Gitu Ya Santai Tenang Sama Tadi Ibaratnya Kayak Di Lautan Itu Kalau Ibaratan Pengibaratan Saya Ada Ada Rasa Ada Rasa Asing Yang Gak Bisa Saya Jelaskan Menggunakan Si Baris Dan Coffee Brewing Water Ini Iya Ada Sesuatu Rasa Saya Gak Tahu Apa Ya Lucu Ini Kita Habiskan Sambil Ngobrol Teman Tapi Emang Lembut Banget Sih Didunya Lembut Banget Sih Lucu Lucu Sih Sangat Saya Gak Tahu Kalau Kan Saya Bilang Saya Termasuk Orang Yang Jarang Nonton Nge-review Nge-review Alat-alat Kayak Gini Membandingkan Si Baris Dengan Secara Detail Mencari Info Atau Orang Yang Membandingkan Si Baris Dengan Kona Atau Dengan Brand Apalagi Yang Ada Jepang Saya Lupa Satu Lagi Kinto Misalkan Menarik 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 Karena Saya Bisa Menemukan Rasa Yang Bahkan Saya Gak Bisa Definisikan Di Pacamara Ini Ada Sesuatu Yang Hayden Tess Yang Ini Apa Tapi Mengganggu Tapi Bikin Penasaran Gitu Ya Komper Kemarin Menggunakan Si Hario Switch Itu Kan Rasanya Gamblang Aja Gitu Kan Kayak Ada Something Cake Nougat Sweet Honey Atau Sweet Nektar Nektarin Something Gitu Ya Sama Sedikit Ada Hint Floralnya Sedikit Tapi Ini Ini Kayak Ada Semua Rasa Itu Ada Tapi Ada Ada Satu Rasa Yang Gak Bisa Saya Jelaskan Dengan Bahasa Gitu Ya Menarik Si Dengan Siapa Si Coffee Brewing Water Dan Si Si Baris Ini Maksudnya Memberikan Sudut Pandang Rasa Rasa Yang Berbeda Dari Si Pacamara Fin KS0 Ini Yang Tadinya Ketika Ngobrol Itu Ketika Dicicip Itu Langsung Membelalak Gitu Gitu Kan Dengan Beberapa Variable Yang Ada Kalau Ini Tiba Tiba Kayak Mendengarkan Lagu Jazz Di Pemandangannya Di depannya Pegunungan Yang Mengayun Oke lah Teman Teman Itu Kalau Impresi Saya Pertama Kali Menggunakan Si Baris Dengan Pacamara Dari Instinct Roftery Dan Saya Tertarik Sama Bean Laurina Yang Kayaknya Setelah Saya Pantau Udah Dijual Di Instinct Kayaknya Kan Saya Nabung Dan Saya Coba Explore Si Laurina Salah Satu Variatal Yang Kayaknya Di Indonesia Correct Me If I'm Wrong Cuman Instinct Kayaknya Yang Jual Teman Sampai Ketemu Di Kopi Kopi Al 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 Al